Jumpa lagi dengan Mimin yang akan membahas seputar dunia digital. Video Graphic Array atau biasa disingkat VGA merupakan sebuah standar tampilan komputer analog yang biasa dipasarkan pertama kali oleh IBM atau International Business Machines Corporation pada tahun 1987 yang kantornya berpusat di Armong, New York, dan Amerika Serikat. Standar VGA sudah tidak lagi digunakan atau direkomendasikan karena telah digantikan oleh standar yang lebih baru. VGA masih tetap diimplementasikan pada pocket PC. VGA adalah standar grafis terakhir yang diikuti oleh sebagian besar produsen kartu grafis komputer. Tampilan Windows terus menggunakan modus VGA yang didukung oleh banyak produsen monitor dan kartu grafis. Video Graphic Array atau VGA ini juga dikenal dengan Video Card, Video Adapter, Graphic Card, Graphic Board, Display Card, Display Adapter, atau Graphic Adapter. Istilah VGA sendiri juga biasa digunakan untuk mengacu pada resolusi layar berukuran 640 x 480, terlepas dari produsen perangkat keras kartu grafis. Kartu VGA membantu mengubah output komputer ke monitor. Proses desain grafis atau bermain video game dibutuhkan kartu grafis dengan daya tinggi. Produsen kartu grafis yang terkenal antara lain ATI dan NVDA. Selain itu, VGA juga dapat merujuk pada konektor VGA 15-pin yang masih banyak digunakan secara luas untuk mengirim sinyal video analog ke monitor. Standar VGA secara resmi digantikan oleh standar XGA dari IBM. Tetapi dalam praktiknya, VGA justru digantikan oleh Super VGA. Kartu VGA saat ini sudah menggunakan grafik akselerator chipset. Ini adalah chipset terkini dengan kemampuan akselerasi 3D atau 3D yang terpasang di dalam chipset. Saat ini, selain kartu VGA, sekarang ada peripheral. Komputer pendukung yang disebut 3D akselerator. Kemampuan akselerator 3D ini untuk mengolah atau menerjemahkan data gambar 3D dengan sempurna. Akselerator 3D ini tidak lagi memerlukan IRK untuk keberadaannya dan dapat melakukan operasi grafis 3D yang lebih kompleks dan lebih sempurna. Contohnya, pada game sedi komputer yang mendukung tampilan 3D dapat menampilkan gambar yang lebih realistis. Hal ini karena banyak fungsi pengolahan atau pemrosesan grafis 3D yang sebelumnya dilakukan oleh profesor pada papan induk atau motherboard. Sekarang dapat dilakukan oleh prosesor grafis 3 dimensi pada 3D akselerator tersebut. Adanya pembagian kerja ini memungkinkan prosesor pada motherboard untuk melakukan lebih banyak tugas pemrosesan data lainnya. Selain itu, pemrograman tidak perlu lagi membuat fungsi grafis 3 dimensi. Karena fungsi tersebut sudah disediakan dengan sendirinya oleh akselerator 3 dimensi. Perlu diketahui bahwa chipset 3 dimensi pada kartu VGA tidak sebaik jika menggunakan 3D akselerator sebagai pendukungnya. 3D akselerator dipasang secara terpisah dengan kartu VGA. Namun, meski demikian, chipset 3 dimensi kartu VGA juga mendukung adanya fasilitas akselerasi 3 dimensi dalam 3D akselerator. Penting untuk dicatat bahwa fungsi 3D akselerator akan menjadi terbaik atau optimal jika perangkat lunak atau software game yang dimainkan memanfaatkan fungsi-fungsi khusus dari 3D akselerator tersebut. Software permainan kini mulai berkembang untuk mendukung fasilitas ini. Yang paling terkenal ialah dukungan terhadap 3D akselerator yang memiliki chipset Vudu 3DFX, Permedia 3D Labs, dan Rendition Variant. Fungsi dari VGA Card atau yang sering disebut Graphic Card atau Kartu Grafis ataupun Video Card berfungsi untuk menerjemahkan atau mengubah sinyal digital dari komputer menjadi tampilan grafis pada layar monitor. Kartu VGA atau Video Grafik Adapter membantu menerjemahkan output keluaran komputer ke monitor untuk menggambar atau desain grafis ataupun untuk game. Ada banyak jenis chipset atau prosesor pada kartu VGA dan tiap-tiap pabrik kartu VGA memiliki chipset andalanya sendiri. Ada banyak produsen chipset kartu VGA seperti Nvidia, 3DFX, S3, ATI, Metrox, SIS, Trident, Kyrus Logic, 3D Labs, No.9, Seng, STB, OTI, dan lain sebagainya. Sub indo by broth3rmax